Jadi ditanyakan Itu kalau Ulil amri Minkum itu siapa Kalau bunyinya Dimulai dengan Ya ayyuhalladina amanu Yang punya musaf silahkan Buka kalau mau ngecek ya Artinya hei orang-orang Yang mengaku beriman Kalau yang tidak beriman Orang disebut Ini bicara dengan orang-orang Yang beriman saja Artiullah wa artiur rasul Wa ulil amri minkum Wa disini Wa wu'atoh Kalau disana artiullah wa artiur rasul Wa ulil amri Tanpa artiul Itu kalau ulama mengatakan Kalau to'at kepada Allah Mutlak to'at kepada rasulullah Mutlak to'at kepada ulil amri Ini hanya numpleng Disana maka rutbahnya Di bawahnya Karena apa To'atnya itu bersyarat Ringkesnya saja Menurut hadith Asal tidak Memerintahkan Yang maksiat Kembali Jadi siapa ulil amri itu Itu Ulil amri itu Kata jama'at Orang-orang yang mempunyai Atau yang memegang Al-amr itu ursan Mingkum Dari kalangan Kamu sekalian Kamu sekalian Siapa itu Bangsa Indonesia Bukan Itu khitobnya Arah pembicaraannya Ditujukan kepada Alladzina amanu Orang-orang yang beriman Sajjah Jadi kalau ulil amri minkum Ya ulil amri Minalladzina amanu Dari kitab-kitab Tasi riwayat Tentang siapa Ulil amri itu Kurang tadi Ulil amri minkum Orang-orang yang memegang Ursan diantara Kamu sekalian Namanya minkum itu Ya diambil Dari kalangan Orang-orang yang beriman Dipilih oleh Orang-orang yang beriman Dan Untuk kepentingan Orang-orang yang beriman Tidak Untuk kepentingan Di luarnya Sedangkan Pemerintah Indonesia ini Yang milihkan Bukan Orang-orang yang beriman Saja Yang dipilih Dari kalangan Bukan dari kalangan Orang yang beriman Saja Untuk kepentingan Kepentingannya Untuk kepentingan Bangsa Indonesia Yang tenang loh ya Kecuali yang Para koruptor tadi Menjual aset-aset Negara ke luar negeri Apa itu Untuk kepentingan Luar negeri itu Nah Itu macam Jadi bukan itu Tapi ulil amri Minkum Minalladina aman Kalau dari ulama Silahkan baca Yang punya kitab-kitab Tafsir Cuma ada dua Pengertian ulil amri Minkum itu Satunya dari Ibn Abbas Satunya dari Abdullah Ibn Mas'ud Apa itu Satunya mengatakan Itu adalah ulama Waris nabi dan rasul Yang lainnya mengatakan Itu adalah Umarok Yang dinamakan Umarok Itu adalah Amir-amir Yang memendirikan Apa Aturan Islam Syariat Islam Ada pun Di Indonesia ini Tidak dengan Syariat Islam Jadi Bukan itu Jadi kalau begitu Ini mau berontak Loh Jangan Ngomongin Geladra Begitu Namanya Akali Orang gitu Ini Ketoatan Kepada ulil amri Itu kuatan Yang dibebankan Oleh Allah Ta'ala Ada pun Ketoatan Kepada pemerintah Ini karena Masalah praktis Saja Sebenarnya Tidak Mau Kurang KTP Mau haji Tidak bisa Sama Gau paspor Gau paspor Gau paspor Dewi Ya rapayu Ya kan begitu Naik kapal terbang Tidak bisa Naik kapal Ditolak Tidak 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 Itu kan Masalah Begitu Tapi Salatnya Tidak Ikuti Pemerintah Seperti tadi Tidak Ikuti Pancasila Walaupun Sebenarnya Walaupun Sebenarnya Itu ya Ada Dikatakan Bahasa Dulu Yang 18 Agustus Negara Berdasarkan Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Siapa yang Berkewajiban Negara Berdasarkan Ketuhanan Dengan Kewajiban Yang Wajib Siapa Negara Negara Berdasarkan Ketuhanan Dengan Kewajiban Dengan Kewajiban Siapa yang Berwajib Negara Rodok Mudeng Jadi Negara Itu Berkewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Kalau ada Guru Bahasa Indonesia Nanti Dipelajari Lagi Kalau Memang Dapati Ada Pengertian Yang Lain Langsung Telepon Saya Tengah Malam Saya Layan Karena Memang Isinya Begitu Kembali Jadi Apa itu Ulil Amri Ulil Amri Minalladzina Amanu Ulama Pewaris Nabi Dan Rasul Atau Kalau Ada Pemerintahan Yang Menegakkan Syariat Islam Terima Terima kasih.